Guna kelancaran proses pemungutan suara ulang di TPS 15 Kelurahan Beliming Raya Kecamatan Murupudak, Komisi Pemilihan Umum Tabalong mulai menyiapkan berbagai keperluan, diantaranya menyiapkan kertas surat suara saat pemungutan suara ulang. Komisioner KPOD Tabalong, Iris Sandi Winata Nasution menjelaskan, pemungutan suara dilaksanakan pada 1 Juli 2018, dan surat suara yang digunakan yaitu surat suara cadangan yang disediakan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni lalu. Sementara pelantikan ulang kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, dilakukan dengan mengacu pada surat keputusan sebelumnya, di mana masa jabatan anggota KPPS berakhir pada 30 Juni, sehingga untuk melaksanakan tugas pada 1 Juli diperlukan pelantikan kembali. Sudah menganggarkan itu, yang seperti yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa TPS yang kita siapkan, dan ini kan 1 TPS yang kita anungkan. Jadi mereka nanti otomatis KPPS yang direkundi ini akan menerima biayanya itu tersendiri, kemudian biayanya analogis yang sudah disiapkan, kemudian hal-hal lainnya juga pengangkutan segala macamnya juga itu biaya yang bersendiri untuk satu kontak tersebut. Dilantik ulang nggak Pak KPPS-nya? Iya, kita lihat dulu SK-nya, menurut kabar dari SDM, maksudnya SK-nya itu sampai tanggal 30 Juni. Nah kalau memang sampai tanggal 30 Juni, berarti mereka masih bisa memakai SK yang tersebut. Tapi kalau kita lihat nanti SK-nya, kalau SK-nya cuma satu hari itu, ya berarti mereka harus dilantik ulang kembali. Sedangkan untuk mekanisme pemungutan suara, dilakukan sama seperti pelaksana pilkada serentak. Para pemilih harus mendatangi TPS dengan membawa formulir model CN6, yang dibagikan satu hari sebelum pemungutan suara ulang dilaksanakan. Rahmadi, Tipita Balong melaporkan.